Bu jadinya Tunggu mbak, sebentar anak kami lagi pakai jilbab Kenalkan dulu bu, ini Ismi Eh ibu, makasih ibu Makanya kami gak ada rasa takut, gak ada rasa temes Kami lempar anak kami bilang begini, ini kami langsung Terima kasih ya ibu Iya mbak Ismi, ini anji, coba gini Ibu, ini posisi pekan baru ya? Ya pekan baru, tempatnya di rumbay mbak Rumbay, itu bukan di kotanya ya rumbay itu Kalau ke kota cuma 15 menit, ke jamatan kami mbak Oke baiklah Oke ibu Iya ini anak kami mbak, tunggu mbak Oke oke, umur berapa anaknya? 26 masuk 27 mbak Halo Assalamualaikum Mbak Anggi namanya ya, ini kenalin nih Pak Lima Enggak, Assalamualaikum Oke ibu, sebelum didoakan Kita telisik dulu akar permasalahannya Ibu ceritakan keluhan singkatnya Anggi Dan apa yang ingin diketahui dari mediunisasi nanti Iya, Anggi ini mbak udah sering masuk rumah sakit Jadi terakhir kata dokter Dia ada jantung bocor dengan asam lambung mbak Cuma sekarang ini badannya bengkak mbak Sedikit aja makan, udah sesak dia Cuma sebelum itu mbak, bulan 9 pada waktu ibu Dia ini sering, dia kan udah risen dari kerja mbak Dia sering mendengar rumah Sering dilempari dengan batu kerikir Dengan pasir Seperti ibu mbak Cuma disini kami kan ada juga orang pandai Udah berusaha juga mengobat gitu Kemarin udah zikir juga ke rumah Cuma sepertinya perombaannya tuh belum ada Karena kami kan hampir setiap hari Kami melihat video-video Tentang pengobatan Panglima Langit Jadi mungkin omrah juga yang menggerakkan hati kami ya mbak Ini yang batu Anggi Anggi Sabar ya Anggi Oke, Panglima mungkin bisa pantau dulu bu Angginya mana? Apakah emang ada gangguan? Gimana panglima? Minum dulu aja kalau gak puasnya Masa maksudnya, hari pertama dia puas garat Iya kalau saya ngeliat sih Kayak kena serbuk ini Serbuk racun Jadi paru-parunya Terganggu gitu jadinya Jadi kayak ada sosok nenek-nenek Rumah nenek-nenek Makhluk Bertaring, matanya merah Terlihat saya Habis itu kayak ada manusia purcaci Kecil, bertaring Yang ikut Dan Ada sosok seperti seluman ular juga Ibu maaf, keluhannya sudah berapa lama bu? Dari bulan 9 ini mbak 6 bulan ya? Terakhir kerja di mana bu? Kemarin tuh dia kerjanya di iphone Di PLN bagian iphone netnya mbak Jaringan Jadi memang positif ada gangguan goibnya ibu Tadi parlima sudah pantau Iya baik mbak Oke kita menghidumisasi sekarang ya Allah Iya mbak Iya mbak Ini makhluknya sudah ditarik Ibu silahkan tanya-tanya Baik mbak Anggi sakit perut gak? Iya Ini Ismi megangin perutnya ini Sesak nafas Sesak nafas Bunyi ibu nafasnya kayak gini Iya mbak Bunyi Assalamualaikum Ini lagi menyerap energinya Anggi Jadi apa yang dirasakan Anggi sekarang sedang dirasakan Ismi Assalamualaikum Kamu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Siapa ini? Ayo Dia Dia Salang tepang lima Iya Sejak kecil sakit buruknya Iya Benar Benar Sejak kecil itu udah sakit Dan sering panas badannya Sejak SMP panglima Sering panas badannya Iya Benar Lalu Makan pun susah Iya Benar Susah segeri makan Dan itu pun Anak itu selalu berperasa Orangnya Tak dapat berbicara apa yang dirasakan Menyimpan Apa yang dia rasa itu di dalam dirinya sendiri Anaknya tertutup ya Anggi? Iya Mbak Terus Sebenarnya itu Sebenarnya bagus Sejikinya Tetapi Sudah berkaitan Itu Ada permasalahan Dengan Keadaan tubuhnya Berarti secara fisik Sudah ada sakit medisnya ya? Sudah ada Sejak kecil Itu sakit Iya Tapi Sejak bekerja Itulah Makin parah lagi Sejak bekerja Berarti gangguannya Dari tempat kerjanya Nah macam itu lagi Ada perkejangan Sesuatu Kelemahan Dari Tubuhnya Jari Berlari Menghuap Kemana-mana Maka Mengganggu Jantungnya Gasnya Itu Mendekan Jantungnya Hingga Jantungnya Tak kuat Untuk Menahan Lalu Maka Karena Lampungnya Sudah sangat Parah Nah Beri hari Itulah Yang terjadi Mana Bapakmu Bapaknya Anggi Mana Bu Bapak Anggi Lewat Sudah Meninggal Mbak Ya Itulah Perkejanya Sangat Menekan Nantinya Anggi dekat dengan Almarhum Ayah ya Iya Benar Mbak Jadi dia terpukul Mbak kalau boleh tahu Yang mediumisasi Dengan Mbak Ismi Siapa Mbak Saya Itu Sesosok Mahluk Laki Laki Tua Kakek Namanya Kakek Siapa Dia nulis huruf Mungkin dari leluhur Ibu Coba N Huruf N Apa Nuda Iya Apa Apa Iya Ibu Apa kami Mbak Dia orang pintar Dulunya Ayahnya Ibu berarti ya Iya Kalau nudang Ayah Dia orang pandai Mbak Dulu Kalau di daerah kami Orang berobat dengan Ayah Masya Allah Taklah Biasa Saya Maka itu Ampun Waalaikumsalam Tenang Lalu Saya mau bercakap Lalu Berangnya tenang Berbicaranya ya Si Abah ini Karena Sesuatu itu Mengikuti Anggi Keturunan Maka Sejak kecil Berbadannya Kekuatannya Berbeda 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 Dibanding Saudaranya Ya Dia punya Adek Satu Mbak Adeknya Tapi Kekuat Dia jadi Polisi Adeknya Mbak Abah Iya Ya Tenangkan Diri Serahkan Semua Kepada Yang Kuasa Iya Abah Karena Segalanya Itu Tak Bisa Terhindar Atas Keputusannya Sihat Sakit Adalah Ketentuannya Iya Siap Abah Siap Abah Ibu Hanya ingin Tahu Abah Akar Permasalahan Penyakitnya Anggi ini Apakah Memang ada Gangguan Yang sifatnya Goib Gitu Abah Bisa Dijelaskan Mbak Anggi Anggi dipanggil Iya Tuk Anggi Inga Anggi Kenapa Keluar Bekerja Kan Ibunya Udah Larang Tapi Karena Dipekan Baru Makanya Ibu Ijin Oh Iya Dia keluar Karena Gini Mbak Kawannya Disana Banyak Yang sirik Karena 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 Kerjanya Bagus Tak Senang Salah Satu Temannya Terhadap Iya Iya Benar Itulah Dibuat Sesuatu Terhadap Dirinya Perempuan Yang Tak Suka Dengan Teman Kerjanya Perempuan Ibu Betul Mbak Betul Tetapi Sudah Tenangkan Serahkan Kepada Yang Maha Kuasa Iya Benar Kehidupan Kita Dikuasai Atas Dirinya Iya Benar Apapun Kalau Memang Itu Terjadi Berarti Atas Kehendak Kita Terima Sakitnya Seorang Musjim Itu Adalah Satu Rahmat Kebaikan Iya Mbak Jadi Anggi Anak Baik Anak Yang Tak Pernah Macam Macam Tak Pernah Mengusik Orang Lain Betul Tapi Dia Selalu Terusik Iya Jadi Itulah Kembali Kepada Diri Anggi Anggi Ikhlaskan Atas Sakitnya Maka Apa Yang Sudah Anggi Terima Nanti Akan Dihadiahkan Sesuatu Yang Baik Untuk Anggi Bersertawa Yang Tua Jadi Anggi Bersabat Atas Sakit Baik Mbak Junah Ingin Berobat Dengan Panglima Langit Ada Atas Saat Mungkin Di Di Pikiran Dan Hati Junah Dirasuki Ya Mbak Aku Harus Meminta Pertolongan Maka Allah Tuntunlah Kepada Anglima Karena Bagaimanapun Kau itu Adalah Satu Dari Perairan Yang Sama Pekan Baru Sama Aceh Satu Perairan Ya Oh Iya Sama Sumatera Ibu Jadi Sesama Saudara Harus Salinglah Tolong Menolong Ya Bapak Udah Juga Lagu Kan Tak Tak Boleh Menangis Seorang Ibu Itu Harus Dapat Menjadi Tiang Cuman Adik Adik Tak Mau Mendengar Tak Maka Cukuplah Diam Tak Boleh Banyak Diam Itu Lebih Baik Dibandingkan Kita Banyak Bercerita Karena Cerita Kita Itu Tak Dapat Menyelesaikan Pemasalahan Maka Berceritalah Apakah Lukisah Kita Itu Kepada Tuhan Kepada Allah Kenapa Karena Dia Tempat Untuk Menyelesaikan Segala Kesulitan Tetapi Bercerita Kepada Orang Saudara Itu Belum Tentu Menjadi Sebuah Solusi Jalan Keluar Kalau Dia Menerima Karena Iyalah Iyalah Abah Ibu Yang Ikut Junah Sekarang Nih Abah Itu Dari Abah Kan Abah Hanya Kaulah Yang Mengerti Kaulah Kanya Kaulah Yang Memang Sungguh Benar Benar Mempercaya Iku Menghargai Atas Apa Yang Aku Pernah Jalani Kalau Yang Lenda Biasa Saja Maka Keterkaitan Kebatinan Ini Kuat Terhadap Dirimu Ketan Batinnya Kuat Dengan Ibu Iya Iya Mbak Kami Dulu Orang Yang Tidak Percaya Sama Sekali Akan Hal Seperti Ini Mbak Karena Biasanya Apa Kalau Ngobat Orang Itu Kami Selalu Yang Menyaksikan Kami Adalah Anak Yang Paling Disayang Oleh Abah Mbak Maka Turunlah Kepada Anakmu Karena Apa Sudah Tadi Bahawasanya Dia Memang Harus Dijaga Kaitannya Dengan Raga Yang Tak Sekuat Yang Lainnya Karena Sering Sakit Itulah Sejak Kecil Kecil Apa Apa Wujud Makhluk Yang Menjaga Anggi Menjaga Itulah Hanya Satu Yang Buru Tetapi Yang Membanyak Dari Dasar Hati Orang Iri Denki Itulah Yang Mengikuti Dirinya Menghambat Dan Membuat Mempercepat Dari Sesuatu Kerusakan Tubuhnya Sebenarnya Dari Lambung Ke Jantung Itu Jauh Kaitannya Tetapi Karena Penekanan Lambung Terlalu Berat Maka Gasnya Itu Memanas Menguap Maka Tertembak Jantungnya Itu Melalui Kerongkongannya Apa Besan Untuk Junah Pesanku Adalah Jadilah Sebagai Kakak Yang Menahan Diri Dari Ucapan Jadilah Sebagai Kakak Pendengar Yang Baik Lebih Baik Dari Pendengar Daripada Pembicara Karena Keuntungan Orang Yang Mendengar Itu Ada Dua Pertama Dia Mendapatkan Pembelajaran Dari Setiap Pendengarannya Kedua Dia Terhindar Dari Sesuatu Hal Yang Buruk Tetapi Daripada Jadi Pembicara Itu Lebih Berat Kenapa Kalau Terplecet Dalam Lidahnya Itulah Yang Menjadi Perkara Iya Tak usahlah Memikir Ke arah Sana Siapa yang Dia Masuk Itu Keluar Tapi Sudah Cukuplah Tak usah Yang terpenting Dia sudah keluar Dari lingkaran Iya Pak Mungkin Masud Ibu Memastikan Apa Dia Bermain Sihir Juga Karena Dia Memang Mempelajari Ilmu Tetapi Tak usahlah Kau Menajamkan Pikiranmu Ke arahnya Tajamkan Batinmu Untuk Dekatkan Dirimu Kepada Tuhan Semakin Dekat Kau Kepada Tuhan Maka Semakin Bersih Dirimu Dari Perasaan Kau Buruk Kalau Kau Bersih Dari Perasaan Kau Buruk Maka Ketenangan Sangat Dekat Dengan Kehidupan Itu Kunci Yang Bikin Hidup Tak Tenang Itu Kalau Kita Berasa Buruk Memikirkan Hal Yang Belum Tentu Terjadi Itulah Amat Berat Tetapi Berfikiran Benar Ya Kami Sudah 33 Tahun Meninggal Mbak Di Hari Pernikah Kami Mbak Alhamdulillah Allah Mengizinkan Ibu Bertemu Sekarang Dengan Abah Kenapa Manusia Diberikan Umur Yang Panjang Kerana Tuhan Itu Sangat Sayang Memberikan Waktu Kesempatan Untuk Memperbaiki Diri Bukannya Untuk Lupa Diri Abah Kami Mbak Waktu Dia Mau Pergi Dia Bilang Migrat Dia Bilang Dia Akan Pergi Migrat Migrat Itu Apa Ya Ramzan Niasat Dia Hilang Tetapi Tidak Nyalakan Kemana Mana Jangan Salah Orang Yang Pandai Orang Yang Berilmu Orang Yang Saleh Orang Yang Baik Itu Meninggal Bukan Berarti Ya Tak Ada Sesungguh Dia Masih Di Antara Kalian Abah Sering Di Malam Jumat Datang Kepengajian Di Rumah Ya Abah Ya Abah Ya Kampar Sesungguhnya Yang Datang Itu Adalah Kebiasaanku Oh Ya Abah Minha Kalau Arwahnya Enggak Ya Aku Dengan Duniaku Tapi Aku Mempedulikan Keadaan Ya Abah Ya Abah Sekarang Sudahlah Tolong Dibantu Cucukku Karena Ada Macam Orang Yang Tak Suka Dengannya Di Tempat Bekerjanya Itu Yang Baling Kuat Ya Paling Berdasarkan Kekuatan Terbesar Tapi Sebenarnya Ada Beberapa Arah Apa Arah Yang Lain Itu Berkaitan Sebenarnya Antara Orang Tua Saja Tak Ada Kaitan Terberat Dengan Anak Anak Ini Ada Titisan Dari Itulah Dia Menguatkan Dirinya Berat Secara Medis Juga Ada Masalah Ya Mudah-mudahan Kalau makhluk Yang Tidak Dibersihkan Nanti Penyembuhan Medis Nanti Lebih Cepat Ya Insya Allah Yang Terpenting Satu Makannya Harus Terjaga Dan Hatinya Harus Terjaga Harus Terjaga Hati Yang Gisa Marah Marah Itu Bukan Karena Dirinya Karena Karena Keadaan Itulah Kesakitan Rasa Panas Di Dalam Dirinya Itu Yang Membuat Dia Tak Nyaman Panas Panas Karena Lambung Itu Panas Gas Sinjar Itu Membuat Uap Panas Di Dalam Tubuh Ya Mak Cuma Tak Bisa Tengok Wujud Apa Tengok Tengoklah Wujud Baikku Pada Saat Kera Maikku Saat Kuhil Ya Mak Karena Raga Tak Ada Yang Abadi Perwujudan Dari Sebuah Makhluk Itu Adalah Amal Baik Itulah Yang Terwujud Tak Pernah Mati Raga Boleh Hilang Di Dasar Tanah Tetapi Amal Baik Akan Selalu Dikenang Kepada Siapa Yang Merasakan Kebaikan Maka Hanya Amal Soleh Yang Diterima Oleh Allah Bukan Raga Yang Baik Bukan Raga Yang Cantik Bukan Raga Yang Tampan Tetapi Amal Cantik Yang Diterima Perangannya Oleh Siap Berlebihan Dalam Pemikiran Semua Itu Ada Katarannya Terbukti Lu Anggi Tidak Besar Sampai Saat Ini 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 Walaupun Kecilnya Sakit Sakit Tapi Alhamdulillah Amin Sama Depan Ini Karena Amin Hebat Wanita Kuat Masih Amin Yang Tapi tidak boleh berlebihan gitu ya BAH Iya BAH Harus kendalikan diri ya Benar Gimana Bu Kami ini orang hebat Biasa saja Alana Yang hebat itu Allah Menciptakan alam dunia ini Beliau orang yang rendah hati Apalah kita Makhluk yang tak Punya daya Tak ada yang melarang Kesedihan Nabi pun pernah bersedih Tapi tak berlarut-larut Cuman sedihnya Kayak gini BAH Udahlah tak punya orang tua Udahlah tak punya suami Kenapa orang mau jadi Sama kita Tadalah Bahwa Nabi pun tak punya orang tua Dari kecil tak punya orang tua Siapa yang mengasuh Bukan orang tuanya Orang hebat itu Maka ujiannya Tidak ringan Nabi saja tak punya orang tua Dia itu Tenang menjalani setiap ujian Seperti yang sudah dicontohkan Seperti yang sudah dicontohkan Oleh Nabi Ya 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 Kalau tak bersamamu Kebersamaanmu Kebersamaan kita adalah Doa Yang pernah dilantunkan Yang pernah dipanjatkan Oleh Abah Dalam setiap Salat Ya Memohon Untuk perlindunganmu Itulah yang membersamainya Terima kasih Terima kasih Seperti Doamu kepada orang-orang yang kau kasihi Ya Pak Karena tanganmu tak sampai kepada mereka Seperti macam Ya 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 macam ibu nilah banyak bicara Dia Terima kasih Saya banyak tahu Harus kandalikan diri Saya penasaran ini gimana Bapak Ba 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 Doa itu Akan sampai kepada yang dituju Karena Panjang pendeknya doa itu Tetap didengar dan dicatat oleh para malaikat Maka hati-hati dan berdoa Berdoalah yang baik Yang sesuai Yang benar-benar Sudah cukup tenanglah dirimu Itu sudah kecukupan yang besar Sudahlah Assalamualaikum Mbak Waalaikumsalam Ini Ibu langsung didoain Bang Limah Assalamualaikum Mbak Amin 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 selamat menikmati selamat menikmati